hai 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 dilansir dari Repelita Prabowo dipolisikan karena ngaku-ngaku menang ini identitas pelapornya capres 02 Prabowo Subianto dipolisikan ke Bareskrim Mabes Polri Senin 22 April Ketua umum Gerindra itu dituding telah membuat keonaran dan menyebar berita bohong alias hoax laporan tersebut dibuat oleh masyarakat peduli Indonesia atau MPI yang didampingi pakar komunikasi Universitas Indonesia Ade Armando saya bersama kawan-kawan MPI akan mengadukan Pak Prabowo ucapnya kepada wartawan Ade menyatakan klaim dan deklarasi kemenangan yang dibuat Prabowo berdasarkan realcon internal adalah hoax yang bisa memicu keonaran di tengah masyarakat gugatan kami adalah menyebarkan kabar bohong yang dikawati kan menimbulkan keonaran di masyarakat selanjutnya Ade lantas menjelaskan perihal kebohongan akas klaim Prabowo yang menyebut telah mengantongi suara hingga 62 persen tanggal 17 itu beliau Prabowo menyatakan bahwa berdasarkan realcon mereka memperoleh 62 persen suara berdasarkan 320.000 TPS yang adalah 40 persen dari keseluruhan TPS yang ada di Indonesia beber adik selanjutnya Prabowo juga kembali mengklaim kemenangan keesokan harinya dengan angka yang sudah berubah lagi tanggal 19 Prabowo mengatakan lagi sudah menang berdasarkan realcon dan sudah menyebut dirinya sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia tambahnya menurutnya apa yang disampaikan Prabowo ke publik itu adalah sebuah kebohongan alasannya saat pemilihan digelar pada siang hari tidak mungkin hasil realcon dari 320.000 TPS bisa langsung didapat 62 persen karena itu kami menganggap itu bohong dan kebohongan itu berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat tegasnya pihaknya juga khawatir bahwa klaim dan narasi tersebut dilakukan terus menerus maka akan dianggap sebagai suatu kebenaran meski kenyataannya tidak demikian adik mengungkap Prabowo dipoliskan dengan jeratan yang sama dengan pasal yang digunakan kepada mantan tim suksesnya yakni Ratna Sarumpait pasal 14 dan 15 undang-undang nomor 1 tahun 1946 ancaman maksimal 3 tahun penjara tetapi